Intro Muminatus Vitriati Firdaus S. Phil M. Phil menjadi promo Venda dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Psikologi yang digelar Universitas Kuna Dharma Rabu 7 Desember 2022 di Ruang Adutorium Kampus Kedokteran F8 Universitas Kuna Dharma Universitas Kuna Dharma melakukan penanda tanganan MOU antara Universitas Kuna Dharma dengan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Rabu 7 Desember 2022 Penanda tanganan MOU ini dilakukan oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Kuna Dharma Prof. Dr. Didin Mukodim MM dan Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN Dr. Eng Budi Prawar Intro Halo Pemirsa UGTV, saya Nomita Anwarah dan saya Mamat RP Tamasitki Salam jumpa di Info Kampus episode ke-228 Ya, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kiatan di kampus Universitas Kuna Dharma Yang tentunya kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Kuna Dharma Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Kuna Dharma Pemirsa UGTV, Rabu 7 Desember 2022 Universitas Kuna Dharma melenggarakan sidang terbuka promosi dokter ilmu psikologi di ruang auditorium Kampus Kedokteran F8 Universitas Kuna Dharma Depok Ya, pada acara sidang terbuka promosi dokter ilmu psikologi kali ini Yang menjadi promo vendanya adalah Muminatus Fitriati Firdaus Esvil Empil Dengan disertasinya yang berjudul Model Perilaku Sosial Relawan Bencana Alam Adapun yang menjadi promotor adalah Profesor Dr. Siti Marliah Pambunan Berikut laporan dari Tip Info Kampus Windi dan Alif Sabtu 7 Desember 2022 Universitas Kuna Dharma melaksanakan sidang terbuka promosi dokter ilmu psikologi Dalam sidang tersebut Promo vendus Muminatus Fitriati Firdaus Esvil Empil Akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Model Perilaku Pro Sosial Relawan Bencana Alam Dengan Dewan Penguji Profesor Dr. Siti Marliah Tambunan sebagai promotor Dan Dr. Mahargian Tari Purwani Dewi FC MC sebagai co-promotor Dan beberapa penguji dari dalam maupun luar Sidang terbuka ini berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan tertib Yang pentunya dengan protokol kesehatan Judul penelitian saya Model Perilaku Persosial Relawan Bencana Alam Hal tersebut dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi pasca bencana Karena adanya mendesakan dan kerentanan Dan hal tersebut membutuhkan bantuan secara langsung Bukan hanya donasi Nah hasil penelitian saya menunjukkan bahwasannya Relawan Bencana Alam merupakan individu yang membantu korban bencana alam Baik secara independen maupun dibawa organisasi Yang disebabkan oleh adanya sikap empati Kemudian sikap prososial Kemudian ulasasi terhadap penelitian orang lain Serta mendapatkan dukungan dari pihak keluarga Teman maupun orang lain Dan menggunakan media sosial Untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar relawan Baik terima kasih Proses bimbingannya Ini mungkin agak sulit ya Gak sulit terutama waktu setelah pandemi Itu kami kan jadi harus zoom Kadang-kadang dengan video call Dan kesulitannya adalah Biasanya kan saya coret-coret tuh Saya perbaiki ya Di dalam disertasi itu Itu gak bisa terlaksana Itu kan Baru belakangan baru Sehingga ada dalam bimbingan Kami mengalami kesulitan Untuk bisa ditangkap oleh Purmovenda tadi Sebetulnya motivasi saya terhadap anak saya yang ketiga ini Adalah sangat besar perannya dari ayahnya Cuma karena ayahnya kena covid Sehingga meninggal Tetap saya dukung Harus semangat Karena ilmu adalah sangat bermanfaat Dan ilmu tidak akan mati sebelum orangnya meninggal Dan ilmu bisa dimanfaatkan untuk Kebahagiaan, kesejahteraan dirinya Khususnya umumnya pada masyarakat Dan ternyata Universitas Gunadharma sangat The best Bisa memberikan Biasiswa terhadap anak saya Muminatus Pitriati Berita harus bersama keluarga Mudah-mudahan amal kebaikan dari Universitas Gunadharma ini Dibawa Dicatat oleh Allah SWT Menjadi amal yang soleh Dan anak saya bisa Bermanfaat bagi masyarakat Khususnya bagi keluarga Umumnya bagi Nusa dan bangsa Semikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Info Kampus melaporkan untuk UGTV Baik pemirsa Info Kampus akan segera kembali Dengan informasi tentang Penandatanganan nota kesepahaman bersama Antara Universitas Gunadharma Dengan badan riset dan inovasi nasional Terima kasih telah menonton! Pemirsa UGTV Jumat 7 Desember 2022 Universitas Gunadharma menyelenggarakan Acara penandatanganan MOU Antara Universitas Gunadharma Dengan badan riset inovasi nasional Atau BRIN di ruang auditorium Kampus F8 Universitas Gunadharma Depok Ya, penandatanganan MOU dilakukan oleh Rektor Universitas Gunadharma Prof. Dr. Rees Margienti SMM Yang diwakili oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadharma Prof. Dr. Didin Mukodin MM Dan PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN Edi Jiri Rahman Putra, PSD Yang diwakili oleh Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN Dr. Eng Budi Prawara Rabu 7 Desember 2022 Universitas Gunadharma Dengan badan riset dan inovasi nasional BRIN Telah mengadakan seminar nasional Dengan tema Aplikasi Science Data Dalam Pengolahan Bahasa Alami Dan Keterlurusan Rantai Pasok Serta Penandatanganan MOU Yang dilaksanakan di kampus F8 Universitas Gunadharma Secara Hybrid Kegiatan ini bertujuan Untuk menjabarkan lebih lanjut Kegiatan kerjasama Memaparkan hasil-hasil penelitian Dan produk dari kedua belah pihak Serta memaparkan hasil-hasil Kolaborasi yang telah dilakukan sebelumnya Selain itu, pada seminar ini Juga menghadirkan tiga pembicara Dengan dua di antaranya Merupakan perwakilan dari BRIN Yaitu Bapak Alhafiz Akbar Maulana Siagian PhD Dan Bapak Selamat Rianto MMSI Serta perwakilan dari Universitas Gunadharma Bapak Bonang Waspadadi Linggar SSI MMSI Kegiatan seminar nasional ini dihadiri oleh 300 peserta Baik luring maupun daring Yang terdiri dari pihak BRIN Mahasiswa, dosen, serta para undangan Dengan diadakannya seminar dan penandatanganan MOU ini Diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama Mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan Serta penentuan waktu dan sumber daya yang akan diperlukan Selamat siang Saya Budi Prawara Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika Badan Riset dan Inovasi Nasional Atau BRIN Pada kesempatan kali ini Kami dari BRIN Mengucapkan terima kasih Atas terjalinnya kerjasama Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding Dan juga 3 PKS ya Penandatanganan kerjasama Dengan Universitas Gunadharma Kami berharap Bisa ditindaklanjuti Dengan kerjasama di bidang-bidang lainnya Mungkin dengan OR lainnya Yang berada di BRIN juga ya Sebagai contoh Kami di OREI Itu memiliki fokus riset Sampai dengan 2024 Salah satunya adalah Riset di bidang Artificial Intelligence Dan Big Data Untuk Biodiversity Yang nantinya disitu Akan mungkin Banyak Kita melakukan riset Di bidang bioinformatika Yang perlu juga dukungan Infrastruktur High Performance Computing System Dimana Universitas Gunadharma Juga tadi setelah saya berbicara Dengan Pak Warek Sudah memiliki Fakultas Kedokteran juga Memiliki fasilitas HPC juga ya Jadi harapannya Kedepan kita bisa Berkolaborasi bersama Untuk bisa Sama-sama Bisa melakukan Kegiatan riset Yang memiliki dampak ya Bagi nanti Untuk tujuan Indonesia Maju Sekian informasi yang dapat Saya sampaikan Semoga informasi tersebut Dapat bermanfaat Untuk kita semua Saya Rizka Sasabila Dan kru yang bertugas Melaporkan Selanjutnya Sebagai tindak lanjut Dari MOU ini Universitas Gunadharma Bersama BRING Menyelanggarakan Acara Seminar Nasional Aplikasi Science Data Dalam Pengolahan Bahasa Alami Dan Ketelusuran Perantai Pasok Ada pun yang menjadi Pembicara dalam Acara Seminar ini adalah Al-Hafiz Akbar Maulana S.PhD Dari BRING Selamat Rianto Eskom MMSI dari BRING Dan Bonang Waspada Dilinggar SSI MMSI Dari Universitas Gunadharma Jadi kopi merupakan Salah satu komunitas Agri-food Yang paling potensial Untuk diperdagangkan Di dunia Dan Indonesia adalah Pemain terkemuka Di pasar global Sekarang lagi rame banget Kopi Sampai dikenang-kenang Indonesia itu Berhasil Menexpor 81,5 ribu ton Kopi Pada tahun 2020 Itu dengan nilai Transaksi 200,6 ribu US Dollar Jadi cukup besar Dan Indonesia merupakan Urutan ke enam dunia Untuk ekspor kopi Dari 55 negara Jadi menyumbang Sebesar 3,7 persen Ekspor dunia Ada Salah satu kopi Specialty Unggulan Indonesia Yang varietasnya adalah Kopi Arabica Java Prianger Itu bahasa Inggris Kalau di bahasa Indonesia Si priangan Kopi priangan Jadi dari Daerah Jawa Barat Kopi priangan Merupakan Firm kopinya dari Jawa Barat Ini kopi Specialty Yang hasilnya Uji cita rasanya Sangat baik Atau excellent Jadi kalau di great copy itu Excellent itu nomor 2 Ada yang di atas Excellent itu Very excellent Jarang sekali Ada kopi mencapai Very excellent Dan kopi Arabica Java Prianger Pernah juara dunia Dilombakan nomor 2 Sedunia Yang asalnya dari Jawa Barat ini Banyak di ekspor juga Diantaranya ke Maroko Korea Selatan Bahkan sekarang ke Eropa Australia Jepang juga Karena rasanya Yang disukai Namun Walaupun punya Keunggulan itu Rantai Pasok kopi Pasok kopi juga Memiliki beberapa Kendala Di antaranya adalah Rendahnya produksi kopi Kemudian rendahnya Kualitas kopi Juga Rendahnya ekspor kopi Tentunya tiga ini Berkaitan Sudah rendah Produksinya Rendah kualitas Maka Yang biasanya di ekspor Harusnya yang kualitas tinggi Tapi karena masih rendah Maka juga ekspornya Akan termasuk rendah Dibandingkan potensinya Sebenarnya Nah jadi Solusinya apa Solusinya adalah Salah satunya adalah Dengan traceability Tadi Ketertelusuran Bicara disini Maksudnya traceability Yang sudah terkomputerisasi Yang digital ya Harus diterapkan Sepanjang rantai pasok Karena telah menjadi Syarat ekspor Impor pangan dunia Jadi sekarang Kalau misalkan kita Ekspor kopi Ke Amerika Mereka sudah minta To traceabilitynya apa Atau misalkan ke Jerman Dan lain sebagainya Dan tidak hanya di kopi Seperti daging Daging sapi Dari Australia Bahkan Australia juga meminta Dia sudah pakai RFID Di daging sapinya Atau di sapi hidupnya Untuk di tag Pas sampai Indonesia Untuk data traceabilitynya Nah untuk supply chain Ada teknologi lagi Yang namanya blockchain Blockchain Itu adalah rantai blok Yang terus-menerus Bertambah Dan tidak bisa dihapus Sehingga Cocok sekali Untuk mendata Pergerakan informasi Sepanjang rantai pasok Supaya Apa yang terjadi Oh supaya kopi ini Tidak dicampur Dengan yang lain Misalkan dengan jagung Atau apa Maka dengan blockchain Ini diharapkan Dia lebih transparan Dan terlihat Apabila misalkan Produknya gagal Atau ditemukan Suatu defect Bisa ditelusuri ke belakang Apa yang terjadi Sebelumnya Di rantai pasok Dan yang terakhir Adalah penggunaan Machine learning Karena Konvergensi Blockchain dan machine Ini dapat memastikan Pemasaran yang aman Adil dan Dapat meningkatkan Produktivitas Baik pemirsa Info kampus Akan segera kembali Dengan segmen Eugenie How Segmen yang berisi Informasi sosial budaya Yang dikemas Dalam bahasa Mandarin Ya Program ini adalah Merupakan produksi Dari rekan-rekan Di program Sudisa Tiongkok Universitas Gunadharma Pemirsa UGTV Senang sekali Saya Tiara Kurnyati Wahda Dan saya Dinda Septiana Dapat berjumpa Dalam program Eugenie How Episode ke-45 Yang akan membahas Putar Bahasa Dan Budaya Tiongkok Pemirsa UGTV Mayoritas masyarakat Di Tiongkok Berasal dari Sukuhan Bahkan Kelompok etnis ini Adalah yang Populasinya Terbesar di dunia Berbicara tentang Sukuhan Akan banyak hal Yang dibahas Dimana Sukuhan Merupakan etnis kuno Dan juga modern Dengan perkembangan Sejarah yang begitu panjang Betul sekali Sukuhan juga dikenal Sebagai suku yang rajin Hemat Produktif Dan menciptakan Peradaban kuno Bahkan Perkembangan Sukuhan Menjadi perhatian dunia Dengan proyek Irigasi Teknik seri kultur Tenun berokat Penemuan pembuatan kertas Tercetakan Maupun sastra dan seni Mari kita simak Laporan dari Gaby Agustina Ubra Berikut ini Sampai disitu Zulai, Zulai, Menang海外,潮池树,印霜树,池南针和花药的发明 为世界文化与科学技术的发展超出了突出贡献 汉族人在文学一术方面也取得了伟大的成就 为世界文化与科学技术的发展超出了突出贡献 汉族人在文学一术方面也取得了伟大的成就 除此汉乐福、唐诗、宋词、原杂句、明经小说等 想成了汉文学在各个历史时期发展的高峰 戏图完备的历史著作 忠实地提录的中华民族成长发展的辉煌历史 历史有求的书法、辉画和建筑艺术具有独特的魅力 留下了许多传世佳作 汉族人中还有现出许多文明中外的思想家 科学家、文学家、艺术家、政治家和宗事家 汉族人有着较深的宗族观念 崇尚群体利益、充实伦理道德 秦奋好诗是汉族主要的传统文化意识 汉族普遍、忠奋、孔子的儒家思想、宗教态度较为宽容 不论是与本土的道教 还是与外来的普教、伊斯兰教等 从底来说都能和平共主 汉族人最重视的节日是中节、池外还有元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、中阳节等 在长期的历史发展过程中 汉族和各兄弟民族之间有着广泛的政治、经济联系和文化交流 现在汉族与各兄弟民族之间和穆祥族团结互助 共同为监视之际的国家贡献之力量 汉族的语言通诚汉语、俗汉藏语系 是世界上历史最悠久、最丰富的语言之一 主要方言分析、道方言、即北方方言、五方言、肖方言、干方言、刻脚方言、明方言、月方言 现代汉族共同语以北方方言为基图、以北京语言为标准音 汉文其远与原故、通行的方块文字是从医生的语言和商周记文演典而来 汉族认为世界文化与科学技术的发展做出了突出空间 Orang-orang suku Han ternyata banyak memberikan kontribusi yang besar ya bagi perkembangan budaya dunia, teknologi, dan ilmu pengetahuan Benar sekali, selain itu mereka juga banyak membuat prestasi besar dalam bidang sastra dan seni bahkan sebagian besar dari orang-orang suku Han adalah pemikir, ilmuwan, penulis, seniman, politisi, dan ahli strategi militer yang terkenal di dalam dan luar negeri Baik pemirsa UGTV, saya Tiara Korniati Wahda Dan saya Dinda Sebtiata Kita akhiri UGNiHau episode kali ini Kembali ke program InfoCampus Baik pemirsa, berakhir sudah InfoCampus Untuk episode ke-228 Saya Muhammad R.P. Masitki Dan saya Norma Tanwar Beserta tim InfoCampus yang bertugas Menyampaikan terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati